Tim penggerak PKK Aceh, Safriyati, memberikan pembinaan bagi kadernya yang berada di wilayah pedalaman di Gampung Alurambe, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aja Utara pada Jumat 25 Oktober 2024. Pembinaan tersebut merupakan program Gampung Mawat Dahwar Rahmah atau Gamawar yang rutin digelar PKK Aceh setiap tahunnya. Program itu bertujuan untuk memotivasi dan memperkuat organisasi dalam menerapkan 10 program pokok PKK di tengah masyarakat. Safriyati, yang dalam kesempatan itu dirampingi PJ Ketua PKK Aceh Utara Awir Dalina, memberikan arahan langsung terkait upaya mewujudkan kualitas kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pemerataan pendidikan yang masuk ke dalam program pokok PKK. Safriyati mengatakan untuk mewujudkan program tersebut, hadir PKK Gampung perlu menjalin koordinasi dengan instansi terkait, seperti jejaran dinas di bawah pemerintah kabupaten, puskesmas, hingga perusahaan terdekat. Salah satu fokus utama yang ditekankan Safriyati dalam pembinaan tersebut adalah pencegahan stunting dan penyakit polioanak. Ia mengatakan, menerapkan pola hidup bersih seperti sanitasi yang baik dan benar merupakan salah satu faktor penting mencegah stunting pada anak. Lebih lanjut, Safriyati juga mengapresiasi kader PKK Gampung Alurambe yang sudah melakukan banyak hal, mulai dari penanaman tanaman sehat, rumah gizi, hingga pengembangan usaha. Sebelumnya, Ketua PKK Gampung Alurambe, Ayu Raden Sartika, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah hal dalam rangka menjalankan tugas sebagai kader PKK. Di antaranya, menanam tanaman sehat di lahan gampung dan juga menyediakan rumah gizi untuk bayi, balita, dan ibu hamil. Kegiatan pembinaan gamawar untuk kader PKK itu sudah dihadiri Gici Gampung Alurambe, Jamat Kutamakmur, dan tokoh masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton!